Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini, saya ingin membuat segmen atau sesi unboxing, oke? Dari tarot baru saya yang barusan sampai, ya. Namanya, ini, The Tarot of Enchanted Dreams, oke? The Tarot of Enchanted Dreams. Nah, di sini, pengarangnya adalah Yasmin Westwood, oke? Pengarangnya adalah Yasmin Westwood, dalam keadaan di segel, ya, di sini, ya. Nah, oh, maaf, ya. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui, saya belinya di mana tarot ini, saya belinya di Tokopedia, ya. Saya memiliki toko langganan di sana, ya. Seorang penjual yang sudah sangat saya percayai. Dari dulu hingga sekarang, saya selalu berlangganan dengan si penjual tersebut. Karena beberapa faktor, ya. Lihat. Saat pengiriman barang, mereka mem-bubble warp. Dengan bubble warp yang sangat tebal sekali, ya. Yang versi tebal, oke? Nah, dibungkus. Sehingga, menjamin pengiriman barang mereka itu aman. Lihat tarotnya ini, tidak penyok, ya. Tidak gepeng, tidak rusak, aman semuanya. Nah, inilah penampakan dari tarotnya, ya. Di belakang, lihat ada tulisannya. Ada QR Code-nya, ya. Barcode-nya di sini. Ini sangat bagus sekali. Nah, dari samping, ya. Dan saya beliknya ini dengan seharga Rp750.000. Cukup mahal juga, ya. Kita lihat ukuran dari kotaknya. Ini secara lebar ada 15,5 cm. Secara panjang. Oke, lihat, ya. Secara panjangnya. Ada... Nampak nggak? Ada 23 cm. Nah, ketebalan. Ada 5,3 cm. Bagi kalian yang berada di sini, jika ada kawan-kawan sesama tarot reader saya, maka toko penjual bernama Leonard Shopp, ya, di Tokopedia. Sangat saya rekomendasikan sekali untuk kalian, ya, kawan-kawan, guys, ya. Kalian tinggal cari saja di Tokopedia. Nama tokonya adalah Leonard Shopp, oke? Ini seharga Rp750.000. Ini seharga Rp750.000, tapi harga tidak menjadi patokan, ya, karena namanya barang original, ya, import, ya. Itu tergantung nilai mata uang, dolar yang dikurs ke rupiah, oke? Kalau dolar naik, maka secara otomatis harganya juga akan ikut naik juga, oke? Nah, secara bahan, ya, di sini. Ini tidak mengkilap bahannya, tapi sangat kokoh sekali, nah, kertas yang sangat keras sekali, ya, bahannya. Di sini belakangnya ada tulisan, ya, kata-kata pengantar, kata-kata yang akan disampaikan di sini. Oke, kita buka, nah, di sini ada magnetic flat, oke? Magnetic flat, dengan magnet, ya, setelah dibuka, lihat, di sini, nah, kita zoom dulu sedikit, ya, saya dekatkan dulu sedikit, oke? Lihat, di sini ada nuansa warna kuning, ya, yang tampak seperti solar plexus chakra di sini, gambar-gambar yang mengkilap, simple, namun berkesan mewah dan sangat elegan sekali. Oke, di sini ada buku, ada bukunya, ya, lihat, oh. Bukunya juga sangat berwarna, ya, di sini, ya, di About the Outer, berisi sekitaran 142 halaman. Oke, kita singkirkan dulu bukunya. Di sini ada sedikit rusak, ya, di kotaknya, ya, nah, tapi tidak apa-apa, ini hanya sebatas kotaknya saja, ini tidak menjadi masalah yang penting, tarotnya jangan sampai rusak, oke? Oke, ini bisa saya tempel nanti, bisa saya selotet, oke? Bisa saya lakban nanti. Ini gampang saja, di akal-akalin, ya, dengan nuansa warna merah. Sangat keras. Kita singkirkan dulu kotaknya. Dan inilah tarotnya, oke? Nah, lihat. Kita ukur dulu, oke? Secara ketebalan di sini, Ada 3,5 atau 3,5 cm ketebalan, ya, penampakan dari belakangnya, wow, ada bulan, oke? Simbol dari mimpi, the moon, ya, tampak berkilap sekali. Oke, kita lihat dari segi tinggi, oke? Panjang. Panjangnya ada 14 cm. Wah, kartu ini sangat besar sekali ukurannya. Lebar. Ada 9 cm. Oke, di sini ada... Nah, lihat. Ada plastik segel, pengikat. Biasa plastik segel tersebut tidak saya rusak, tidak saya robek, ya. Saya ambil, kemudian saya lipat menurut garisnya. Kemudian, saya taruh di sini untuk ditimpa dengan kartu taruhnya. Oke? Nah, di samping ini, di pinggirannya ini ada berlapis emas, tepi yang berlapis emas, ya. Bagi saya, ini sangat luar biasa sekali. Sangat amazing sekali, ya, di sini, ya. Gorgeous, amazing, ya. Karena lapisan emas di bagian tepinya itu adalah melindungi sisi pinggiran dari kartu taruh tersebut, agar jangan sampai rusak di saat proses shuffle, ya. Di saat proses shuffle, ya. Jika tergesek, maka kartu tersebut tidak akan mudah lecet, tidak akan mudah rusak, oke? Inilah fungsi lapisan emas yang ada di tepi dari kartu taruh tersebut, ya. Kalau bagi saya, ya. Jadi, kalau kartu taruh yang lapisan yang tepinya tidak dilapisi oleh emas, maka sangat dikhawatirkan. Bisa menjadi lecet, bisa melukai kartu taruh di saat proses shuffle jika tergesek, oke? Sekarang kita eksplor lebih jauh apa isi dari kartu taruhnya, oke? Kelihatan, oke? Ada kartu The Fool di sini. The Fool. Tampak bagus sekali, ya, lihat. Di sini ada... Ups, nempel. Maklum, kartu baru, ya. Magician. Wow, keren kali. Lihat, sword, cups, wands, pentacles. Ada di dalam sosok Magician. Di mana penuh dengan kreativitas. Sanggup melakukan apa saja untuk sosok Magician, ya. Penuh dengan akal-akalan, penuh dengan trik, ya. Yang positif. Nomor dua, ada kartu The High Priestess. Oke, The High Priestess. Lihat, seorang biarawati, ya. Yang tampak sangat anggun sekali. Dipenuhi dengan bunga-bunga sakura, ya. Di sini. Ketiga, ada The Empress. The Empress. Ini nomor tiga. Seorang wanita permaisuri. Lihat dengan mahkota, ya. Yang sedang hamil. Memegang perutnya, ya. Yang sedang mengandung di sini. Simbol seorang tokoh figur. Seorang ibu. The Emperor. The Emperor. Ini adalah kursi tahta. Oke, nampak? Kursi tahta di sini. Seorang kaisar. Seorang raja. Oke. Tapi, walaupun tidak memiliki kaisarnya, The Emperor-nya. Maka, kursi tersebut juga bisa mewakili tahta tersebut. Oke. The Guide. The Guide. Nomor lima. The Guide ini adalah The Hierophant. Oke. The Hierophant. Tampak seorang wanita dengan seorang anak, ya. The Hierophant. Sosok seorang pendeta yang melindungi anak-anaknya. Atau sebuah pernikahan juga bisa. Nah, di sini ada kartu The Lovers. Oke. Seorang wanita dengan hati dan seorang pria, ya. Di sini. Ketujuh. Ada The Carriot atau The Chariot. Oke. Simbol dari perjalanan, perjalanan, pergerakan, ya. Moving forward. Oke. Ada kartu strength. Ada simbol dari seekor singa dan seorang wanita yang begitu dekat sekali dengan singanya, ya. Simbol dari kekuatan, keberanian, ya. Di sini. Lapan, sembilan. The Hermit. Oke. Seorang yang sedang mencari pencerahan di sini. Oke. Seorang yang memakai kerudung, yang sedang mencari pencerahan, sedang berkontemplasi di sini. Lihat. Ada kartu rembulan. Oke. Yang menyinari. Oke. Kesepuluh, ada The Wheel of Destiny atau Wheel of Fortune. Roda keberuntungan. Kesebelas, ada kartu justice. Lihat, ada simbol timbangan di sini. Keadilan justice. Kedua belas, adalah Perspektif. 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 Ini adalah kartu The Hangman. Oke. Lihat. Ada seorang yang sedang menggantung di bawah jam dinding, ya. Simbol dari kesabaran, ya. Ada kartu The Dead, nomor 13. Wanita dengan kerudung merah di sini. Kempat belas, ada Temperance. Keseimbangan. Nampak? Kelima belas, ada kartu The Devil. Atau The Devil. Ke enam belas, ini ada kartu The Tower. Atau shocking moment. Sesuatu yang terjadi secara mendadak, berakhir secara mendadak, berakhirnya siklus lama. Secara mendadak, ya. Ada kartu The Star. Petanda dari healing, pemulihan, harapan, ya. Di sini. Lihat. Kartu bintangnya bersinar begitu terang sekali. Ini kartunya bagus, ya. Sangat keras sekali. Tampak sekali originalnya di sini. Ada kartu The Moon. Simbol dari hayalan, ketakutan, ya. Keraguan, kecemasan di sini. Lihat. Sosok wanita ini dengan wajah yang sangat cemas sekali di sini, ya. Yang sedang dilanda kekhawatiran, ya. Di antara rembulan di sini. Ada kartu The Sun. Wah, The Sun ini sangat bagus sekali. Lihat. The Sun ini ada seekor singa, kupu-kupu, bunga matahari, dan matahari juga di sini. Tanda sesuatu yang sangat cerah sekali, oke. Ini 19, ya. Kita lihat dulu. Judgment. 20. Judgment. Ada keputusan di sini. Water sign. Apa? Fire sign, maaf, ya. Judgment. Keputusan yang diambil, oke. Permintaan maaf juga bisa. 21. Ada kartu The World. Lihat. Dunianya sedang dikelilingi, oke. Oleh simbol. Ada 26. Oke. Ini kartu Arkana Mayor. Kartu Arkana Mayor di sini. Kita masuk The Sweet of Cups. Water sign. Cancer, Superbio, Pisces. Ace of Cups. Two of Cups. Wow, romantis sekali. Take and Give. Saling memberi dan saling menerima. Three of Cups. Oke. Pesta, perayaan, atau third party relationship juga bisa. Four of Cups. Oke, merenung, ya. Merenung, memikirkan sesuatu yang telah lewat, ya. Terutama masalah asmara. Five of Cups. Ada rasa kecewa, sedih, ya. Luka, penyesalan di sini. Six of Cups. Hmm, ini ada kenangan, ya. Kenangan dari mantan juga bisa. Kenangan masa kecil, kawan masa kecil. Yang saling menyayangi satu sama lain. Oke. Di sini ada Seven of Cups. Eight of Cups. Oke. Kepergian, ya. Nine of Cups. Hmm. I see. Rasa kenyamanan, berkelimpahan, kasih sayang, ya. Ten of Cups. Wow, ini romantis sekali. Lihat, ada rumah yang berbentuk temple, berbentuk kastil di sini. Ada sepasang wanita dengan pria yang menggandeng seorang anak di sini. Kebahagiaan di dalam keluarga. Ada Page of Cups. Ada Knight of Cups. Simbol dari pelindung wajah, oke. Dari besi dan tembaga oleh para kesatria, oke. Ada Queen of Cups. Oke, penuh dengan intuisif. Penuh dengan intuitif. Seorang yang pemalu lagi, ya. Seorang yang sangat sensitif lagi. King of Cups. Oke. Seorang yang penuh dengan perasaan, kasih sayang di dalam hatinya. Oke. Sekarang, kita masuk ke Sweet. Ace of Sword. Elemen udara dengan jodhia Libra Aquarius Gemini, oke. Nah, di sini ada Two of Swords. Kebingungan. Defensif. Ya. Bingung. Dilema. Three of Swords. Kekecewaan. Third party juga bisa. Luka. Kesedihan. Four of Swords. Oke. Berkontemplasi, meditasi juga bisa, ya. Four of Swords. Meninggalkan segala permasalahan yang ada. Tidak ingin tahu apa-apa, oke. Masa bodoh, gitu. Artinya, Five of Swords. Oke. Ego, gengsi, berada di pihak yang kalah, kemenangan yang hampa di sini. Six of Swords. Pergerakan. Meninggalkan. Masa lalu, Untuk bergerak maju ke depan, Mencari ketenangan. Lihat seorang wanita sedang berada di dalam perahu membelakangi. Enam pedang. Berusaha ingin menarik. Pergi. Dari permasalahan. Mencari Situasi dan kondisi yang damai di sini. Seven of Swords. Hmm. Di sini ada deception, manipulation, cheating. Oke. Cheating. Ada kecurangan, pengkhianatan. Atau bisa jadi sebuah perencanaan. Jika untuk arti positifnya. Menyusun perencana. E of Swords. Seorang yang stuck, maju, tidak bisa. Mundur, tidak bisa. Ya, stuck di sini. Ingin bergerak, tapi tidak bisa. Terkurung. Terpenjara. Oleh pedang yang ada di sampingnya. Oleh jaring laba-laba. Ya. Orang ini dengan mata yang tertutup lagi. Alias. Kehilangan arah. Tidak tahu harus berbuat apa. Oke. Nine of Swords. Oke. Overthinking. Stress yang berlebihan. Ya. Terlalu banyak berpikir. Sedih, galau. Hmm. Lihat. Wanita ini. Sedang memegang kepalanya. Karena terlalu banyak beban pikiran. Oke. Ten of Swords. Hmm. Ini adalah daun jatuh terpuruk. Ya. Lihat seorang yang. Seorang wanita yang sedang ditancap. Oke. Ditikam oleh sepuluh pedang dari belakang. Ten of Swords. Kartu Ten of Swords ini disuruh mungkin untuk bangkit ya. Bangkit dari keterpurukan. Dari kejatuhan. Pace of Swords. Oke. Berhati-hati. Memantau seseorang dengan berhati-hati di sini. Di sini ada Knight of Swords. Ya. Kesatria Pedang. Rasa antusias. Begitu yakin. Dan percaya diri sekali. Oke. Karena dia telah memikirkan secara matang. Queen of Swords. Oke. Seorang tipe wanita yang logistik ya. Dan Queen of Swords juga berfungsi untuk memutuskan. Mengakhiri sebuah hubungan. Atau memutuskan sesuatu. Kita lihat lagi. Ada King of Swords. King of Swords ini adalah sosok raja yang sangat bijaksana sekali. Sangat adil sekali. Oke. Oke. Dia selalu berpikir secara matang ya. Di sini ya. Tipe seorang pemikir yang telah berpikir secara matang sekali. Dan King of Swords. Tidak menggunakan perasaan di sini ya. Tapi lebih menggunakan logikanya. Tapi bedanya dengan Queen of Swords. Queen of Swords ini istilahnya lebih galak ya. Di sini ya. Ace of Wands. Oke. Kita masuk Sweet of Wands. Tongkat ya. Di sini. Ace of Wands ini. Adalah sebuah harapan baru ya. Di sini. Ada. Elemen api. Fire sign. Dengan. Jodhia. Arias Leo Sagittarius. Two of Wands. Oke. Two of Wands. Ini di antara dua pilihan. Sudah berada di persimpangan jalan. Lihat. Persimpangan jalannya ini ya. Di mana. Harus menentukan di antara kedua pilihan. Oke. Tapi bedanya dengan Two of Swords. Two of Wands ini. Dia tidak bingung. Oke. Two of Wands ini. Seorang. Yang telah. Memiliki pengetahuan. Dan telah mempelajari situasi dan kondisinya. Terlebih dahulu. Memang dia diberi dua pilihan. Oke. Three of Wands. Ini adalah simbol dari LDR. Long Distance Relationship ya. Yang jauh menyeberangi lautan, samudera, dan pegunungan. LDR. Di sini. Three of Wands. Dan juga penantian. Tapi penantian. Ini Three of Wands bukan penantian yang kosong ya. Karena ada kapal di sini. Oke. Penantian yang akan sampai. Dia hanya tinggal menanti. Menunggu saja. Tinggal bersabar saja. Oke. Four of Wands. Oke. Di sini Four of Wands. Lihat. Ada gapura atau gerbang di sini. Ya. Yang dihiasi dengan banyak sekali bunga. Simbol dari kekeluargaan. Pondasi yang kuat ya. Selain fondasi yang kuat. Simbol dari sebuah pesta. Kekluargaan atau pernikahan juga bisa di sini. Five of Wands. Ini adalah konflik. Baik konflik secara batin, pikiran, ataupun konflik percecokan, argumentasi. Bertarung. Berkelahi dengan seseorang juga bisa. Kompetisi. Oke. Six of Wands. Ini adalah memulai sebuah gerakan baru. Atau pulang dalam membawa hasil kemenangan. Oke. Ingin melakukan pergerakan. Tapi pergerakan tersebut sudah dipastikan. Kalau si Six of Wands atau orang yang ditanyakan tersebut bisa meraih apa yang dia inginkan. Seven of Wands. Oke. Ini bisa jadi berjuang. Atau defensif. Melindungi diri. Eight of Wands. Ini adalah kartu shocking moment. Atau lapan pedang bisa jadi pertemuan. Dan bagi orang yang sedang PDKT, simbol Eight of Wands ini adalah jatuh cinta pada pandangan pertama. Nine of Wands. Oke. Ini adalah murni, defensif. Seorang yang sudah memiliki luka, kesedihan. Ibaratnya sudah babak belur di sini ya. Tapi dia terus berusaha untuk melindungi dirinya. Untuk defensif, mempertahankan dirinya. Oke. Di sini ada kartu Ten of Wands. Lihat. Seorang ini sedang tertunduk ya. Di belakangnya banyak sekali tongkat-tongkat. Di belakang punggungnya ini. Simbol dari banyaknya beban. Baik beban pikiran, beban masalah ya. Yang begitu berat dan bukan cuma hanya satu saja yang mesti dipikul, yang mesti ditanggung. Page of Wands. Oke. Seorang yang masih muda. Penuh dengan harapan. Sangat berharap ya. Seorang yang memperhatikan. Tapi Page of Wands ini orangnya sangat kekanak-kanakan sekali. Tidak memiliki self-control. Oke. Karena dirinya masih terlalu muda. Oke. Jadi emosinya bisa jadi meledak-ledak. Dan bersikap kekanak-kanakan. Knight of Wands. Di sini ada kesatria tongkat ya. Kesatria tongkat ini. Knight of Wands. Simbol dari rasa antusias. Oke. Kedatangan atau kepergian dengan cepat. Ciri-ciri sosok seorang yang gampang bosan sekali ya. Datang dengan cepat. Perginya juga dengan sangat cepat sekali. Knight of Wands. Hasratnya ya. Sangat menggebu-gebu sekali tanpa berpikir panjang. Oke. Hanya menuruti hasrat. Maksunya saja. Maka dia bisa fight dengan siapapun. Berperang dengan siapapun. Terlibat berkelahian dengan siapapun. Bahkan sanggup bersaing dengan siapapun. Untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka. Tapi setelah mendapatkannya kemungkinan. Mereka juga bisa dengan cepat bosan di sini. Queen of Wands. Ciri-ciri sesosok wanita yang modis ya. Modis. Sangat pandai di dalam hal berbusana. Dan ciri-ciri dari Queen of Wands ini ya. Seorang yang banyak disukai oleh orang-orang. Passionate-nya yang begitu tinggi sekali ya. Dimana Queen of Wands ini simbol dari kemandirian. Dia tidak membutuhkan siapapun. Dia bisa memimpin dengan sendiri. Oke. Dia bisa berdikari. Dan penuh kemandirian di sini. Queen of Wands. Apalagi Queen of Wands ini sosok yang banyak disukai orang. Termasuk juga King of Wands. Tapi King of Wands ini lebih condong ke passionate. Hasrat. Keinginan. Yang sangat kuat sekali. Di dalam dirinya. Beda dengan Queen of Wands. Dan sosok dari Wands ini. Maknanya adalah termasuk si King ya. Walaupun dia telah berusia. Tapi dia banyak orang yang segan kepada dia. Banyak orang yang suka kepada dia. Karena mungkin saja King of Wands ini adalah sosok seorang yang memiliki. Apa? Charming ya. Wajah yang mempersona. Yang pria bisa ganteng. Yang cewek juga bisa cantik sekali disini. Ace of Pentacles. Adanya kesempatan. Oke. Kesempatan yang baru ya. Awal mula dari kesempatan yang baru. Terutama dalam karir dan keuangan. Two of Pentacles. Juggling. Oke. Disini juggling. Di antara dua pilihan. Ya. Memegang uang disini ya. Ingin memilih yang kiri ataupun yang kanan. Apalagi lihat. Nah. Si Two of Pentacles ini. Dia sedang berdiri di sebuah jembatan yang sangat rapuh sekali. Yang diikat dengan tali. Yang bergoyang-goyang disini. Ibaratnya dua uang. Dua koin itu dipegangnya. Oke. Ingin memilih yang mana. Berat di mana. Alias berat sebelah ya. Two of Pentacles. Ya. Disini. Three of Pentacles. Oke. Ini adalah kreativitas ya. Seorang yang membutuhkan kerjasama. Dengan orang lain. Yang mencari kerjasama dengan orang lain. Jika dalam urusan asmara bisa jadi terpati juga bisa ya. Atau seorang yang sedang mencari bantuan kepada pihak ketiga. Bisa jadi bantuannya dicari kepada pihak keluarga. Hmm. Four of Pentacles. Oke. Seorang yang menutupi dirinya ya. Dengan Pentacles. Lihat di kepalanya. Di hatinya ya. Duduk. Menutupi dirinya. Membatasi perasaannya. Membatasi emosi yang ada di dalam hatinya itu ya. Tapi kalau dalam segi keuangan. Four of Pentacles ini adalah seorang yang sangat irit. Bahkan sangat kikir. Sangat pelit sekali. Oke. Dia cuma hanya tahu menerima. Tapi tidak tahu memberi. Oke. Kalau dikasih uang. Dia terima. Kalau disuruh. Dia untuk mengeluarkan uang. Sorry. Karena dia sudah terlalu pelit sekali. Oke. Dia hanya tahu ingin menyimpan uang saja. Oke. Five of Pentacles. Wow. Disini ada. Lihat. Salju ya. Disini ya. Seorang yang. Sepertinya sedang menggendong. Anaknya sendirian dia. Ini adalah kartu kesedihan ya. Five of Pentacles ya. Dimana seorang merasa kesepian. Tidak memiliki perhatian. Tapi juga bisa. Orang itu sedang sakit ya. Untuk arti lain ya. Orang itu sedang sakit. Atau ada keluarganya yang sedang sakit disini ya. Dan dia kekurangan uang. Untuk mengobati. Sakitnya itu ya. Untuk pergi berobat ya. Atau bisa jadi kekurangan uang untuk membeli makanan. Orang ini terasa sangat sengsara sekali. Five of Pentacles. Ini adalah luka. Kesedihan. Yang sangat mendalam sekali. Ditelantarkan orang. Sendirian. Six of Pentacles. Ini berbicara soal pay and give. Oke. Maaf. Memberi dan menerima. Oke. Atau membantu seseorang. Menerima bantuan. Oke. Seven of Pentacles. Nah. Ini adalah. Menunggu. Menanti. Waktu panen ya. Lihat. Ibaratnya. Wanita ini. Sedang menanam Pentacles. Di pohon apel disini ya. Buahnya telah ada. Pentaclesnya sudah ada. Pohonnya memang sudah berbuah disini. Dia tinggal menunggu. Waktunya buah tersebut matang dan siap dipanen. Oke. Dengan penuh kesabaran ya. Disini juga bisa simbol kesabaran juga ya. Seven of Pentacles. Tapi kesabaran menunggu. Kesabaran yang sudah terlihat akan ada hasilnya. Alias tinggal ditunggu sedikit lagi. Hasilnya akan datang. Oke. Akan panen. Oke. Disini ada Eight of Pentacles. Lapan koin. Ya. Lapan koin ini. Lihat. Seorang yang sedang menempa Pentaclesnya. Untuk disusun-susun disini. Ini adalah simbol. Fokus. Seorang yang fokus terhadap masalah. Atau sesuatu yang sedang dikerjakan. Baik pekerjaan. Ataupun fokus terhadap hubungan yang sedang dia jalani. Fokus terhadap seseorang. Inti-intinya adalah fokus. Perhatian yang tidak terpecah belah. Oke. Nine of Pentacles. Lihat. Nine of Pentacles disini. Seorang yang begitu mandiri sekali. Seorang yang mencintai kebebasan. Freedom. Independent. Oke. Yang mandiri. Oke. Bisa mencari uang sendiri ya. Kalau dalam hubungan. Berarti orang ini ingin terbebas dari hubungan ya. Ingin menyendiri. Dia menikmati seorang yang sangat menikmati kebebasan. Oke. Ten of Pentacles. Wah. Ten of Pentacles. Lihat. Disini ada pelangi. Ada jendela yang dihiasi oleh bunga-bunga. Dan simbol. Kupu-kupu. Satu kotak. Peti yang berisi koin-koin emas ya. Disini ya. Ten of Pentacles. Disini adalah. Kenyamanan. Di dalam berkeluarga. Ini adalah kartu keluarga. Jika ada kartu Ten of Pentacles. Ini adalah simbol keluarga yang sangat mapan. Sangat nyaman. Tidak kekurangan apapun. Oke. Karena secara artian. Pentacles. Menggambarkan seseorang tidak kekurangan. Dalam hal finansial. Terutama ya. Baik dalam hal finansial. Maupun perasaan. Semuanya. Mereka mapan. Oke. Page of Pentacles. Disini. Seorang yang masih muda sekali. Pelayan ya. Bisa jadi. Ini adalah. Page of Pentacles. Tawaran pekerjaan dari seorang kawan. Yang usianya masih muda sekali ya. Adanya. Tawaran job baru. Tawaran kesempatan baru. Tapi simbol. Perlu saya ingatkan. Simbol dari Pentacles ini adalah. Jalannya sangat lambat sekali ya. Sangat pelan dan penuh berhati-hati sekali ya. Tidak seperti wands ataupun sword. Oke. Oke. Atau sebuah kabar berita disini. Tapi. Kabar berita yang diberikan itu. Perlu menunggu waktu. Oke. Perlu bersabar menunggu. Kabar tersebut datang. Oke. Night of Pentacles. Ini juga bisa pelambang dari kabar ya. Atau bisa jadi dalam hubungan. Night of Pentacles. Ini adalah. Seseorang yang ingin menawarkan hati dan perasaannya. Tapi. Tidak langsung. Tidak instan. Tidak secepat mungkin. Karena Pentacles jalannya pelan. Lambat sekali. Membutuhkan waktu. Membutuhkan proses disini. Ada Queen of Pentacles. Seorang sosok ratu yang sangat makmur sekali. Disini. Ya. Ratunya sedang mengholding. Menggenggam koin emas disini. Kalau ditanya. Soal perasaannya. Apakah dia tulus mencintaiku. Oke. Queen of Pentacles. Adalah. Simbol. Cinta yang sangat tulus sekali. Bahkan. Dia. Mampu membantu pasangannya. Untuk mencari nafkah. Berjuang. Mencari uang. Sama-sama bekerja. Bersama pasangannya. Oke. King of Pentacles. Seorang raja yang sangat makmur sekali ya. Kalau ditanya. Soal finansial. Sudah pasti. Orang ini. Memiliki jabatan yang sangat tinggi. Dengan finansial yang sangat mapan. Ekonomi yang sangat mapan sekali. Tapi kalau ditanya soal perasaan. Ya. Perasaan. Dari King of Pentacles ini. Oke. Orang ini. Sudah lama sekali. Mencintai. Orang yang dituju. Oke. Tapi. Mungkin. Karena King of Pentacles. Dia orang yang sangat realistis sekali. Bertindaknya secara hati-hati sekali. Jadi untuk mendekati seseorang itu pun. Otomatis menjadi lambat. Bisa dimengerti kan? Viewers. Nah. Inilah sekian saja. Dari keempat. Switch. Dan disini ada. Arkana Mayor. Ya. Kesimpulannya. Bagi diri saya. Ini kartu yang luar biasa keren sekali. Kartu yang luar biasa keren sekali. Dengan ukuran yang sangat besar sekali. Mungkin saja akan. Saya akan merasa kesulitan. Di dalam mensuffle-nya ini ya. Tapi dengan adanya. Tepi emas. Lihat. Ada lecet sedikit. Mungkin tadi. Akibat saya memisahkan. Kartu tersebut. Tapi tidak apa-apa ya. Nah. Begini. Cara saya menyimpan. Kartu tarot. Di sini. Ini. Segel. Pembatasnya. Saya timpa. Di sini. Saya letakkan dalam keadaan. Terbalik. Nah. Barusan. Saya tutupin. Dengan. Bukunya. Nah. Sekian saja. Video unboxing. Tarot dari saya. Semoga. Dari kalian. Tarot-tarot reader. Kawan-kawan saya. Yang melihat video tersebut. Bisa suka. Terhadap. Tarot yang satu ini. Yang sangat luar biasa sekali ya. Sangat menawan sekali. Oke. Dan saya sudah memberitahukan. Dimana saya belinya. Di Tokopedia. Di. Terutama penjualnya itu. Nama tokonya itu adalah. Leonard Shop. Oke. Saya akan tuliskan di kotak deskripsi. Maupun kolom komentar yang paling atas. Silahkan. Bagi kalian yang berminat. Cari saja di Tokopedia. Di toko Leonard Shop. Ya. Harga cukup bersaing di sana. Cukup terjangkau di toko tersebut. Penjualnya sangat responsif. Komunikatif. Oke. Mereka benar-benar sangat penuh dedikasi. Di dalam menjalankan usaha jualan mereka itu. Oke. Dan terhadap customer. Pelanggan. Mereka tidak cuek seperti toko-toko yang lainnya. Makanya. Saya menjadi langganan di toko tersebut. Oke. Dan toko Leonard Shop juga. Selalu menyajikan. Tarot-tarot baru ya. Yang semuanya adalah. Original semua. Dimana. Tarot-tarot yang baru tersebut. Yang jarang dijual oleh toko-toko lainnya di Tokopedia itu ya. Kebanyakan. Dan dihadirkan pertama kali oleh toko Leonard Shop. Oke. Silahkan kalian mencarinya di sana ya. Soal harga ya. Trust me. Percaya pada saya. Oke. Harga ini sudah sangat terjangkau sekali ya. Sudah sangat bersaing sekali dibandingkan toko-toko yang lainnya. Dan bagi kalian yang merasa suka dengan video saya ini. Silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Kepada kawan kalian. Dan akhir kata saya pamit undur diri. I'll see you again very soon on the next video. Salam serah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.